Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku di Galeri Linda Di video kali ini aku ingin berbagi tips cara mengawetkan kol atau kubis supaya awet berbulan-bulan Mau tahu caranya gimana? Tonton terus ya videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya Langkah pertama buang kol bagian luar yang sudah layu atau membusuk Kemudian lap kol menggunakan kain atau tisu sampai benar-benar kering Nah setelah selesai kolnya kita lap Langkah selanjutnya kol kita bungkus dengan menggunakan plastik wrap seperti ini Saya membungkus kol dengan menggunakan plastik wrap Seperti ini ya teman-teman Setelah keduanya selesai kita bungkus Selanjutnya kol ini akan saya simpan ke dalam kulkas Untuk menghemat tempat Teman-teman bisa menyimpan kol ini di pintu kulkas Atau bisa juga disimpan di bagian yang ini Dengan cara penyimpanan seperti ini kol akan awet berbulan-bulan Nah ini contoh kol yang sudah saya simpan sebelumnya selama satu bulan lebih Kita buka ya teman-teman Kita lihat Nah ternyata bagian luarnya sudah mulai menghitam Kita buang bagian yang menghitam Nah ternyata bagian dalam kol ini masih sangat bagus Bisa dilihat kol ini bagian dalam masih sangat segar Padahal sudah kita simpan selama satu bulan lebih Karena saya belum ingin memasaknya Maka kol ini akan saya bungkus kembali Demikian tips dari saya Cara pengawetan kol atau kubis Silahkan teman-teman coba di rumah Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah